Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye hari pertama di Merauke, Papua Selatan. Sementara Capres nomor urut 1 Anis Baswedan memulai kampanye di Jakarta dan juga Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di Merauke, Papua Selatan dan juga di Lami Aulia yang ada di Bogor, Jawa Barat. Saya ingin ke Jen terlebih dahulu yang ada di Merauke, Jen bagaimana jalannya kampanye Ganjar Pranowo sepanjang hari ini dan bagaimana respon dari masyarakat Merauke? Ya Syafa dan juga pemirsa, kalau di Jakarta saat ini masih pukul 5 sore, nah di Merauke ini sudah pukul 7 malam. Dan dimana ini artinya tadi serangkaian kampanye yang dilakukan oleh Capres Ganjar Pranowo di Merauke, Papua ini sudah selesai dilakukan. Dan memang sejak pagi tadi antusias para warga yang ada di sini di Merauke, Papua khususnya ini sangat antusias untuk menyambut Capres Ganjar Pranowo itu sendiri. Dan juga dari mereka sendiri menyampaikan berbagai macam aspirasinya dan Ganjar Pranowo juga kemudian menyampaikan komitmen-komitmennya, visi-misinya ke depan nanti jika dirinya terpilih menjadi Presiden 2024. Kemudian tadi pagi sempat bersapa juga berdialog, berdiskusi dengan warga di Merauke, khususnya tepatnya di Distrik Semangga. Kemudian setelah itu Ganjar Pranowo bergerak ke lokasi selanjutnya untuk bertemu dengan para relawan dan juga kemudian berdiskusi menerima aspirasi-aspirasi dari warga. Kemudian berpindah tempat lagi untuk bertemu dengan uskup di Keuskupan Agung di Merauke yang merupakan juga tokoh agama atau pemuka agama yang ada di Merauke, Papua ini. Dan kemudian tadi setelah dari Keuskupan Agung, Capres Ganjar Pranowo bergerak lagi untuk bertemu dengan para anak muda atau Gen Z yang ada di Merauke. Yang kemudian juga melakukan dialog dan juga berdiskusi untuk memberikan saran-saran dan juga inovasi kepada anak muda yang ada di sini untuk bagaimana masa depan mereka nantinya. Dan saat ini kampanye sudah berakhir hari ini dan akan dilanjutkan pada besok pagi dengan agenda terbaru juga tentunya. Dan akan kami pantau terus kegiatan Capres Ganjar Pranowo di Merauke, Papua. Saya kembalikan ke Anda di studio Syafa. Baik, selanjutnya kita ke Dilami Aulia di Bogor, Jawa Barat. Dilami bagaimana jalannya kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di sana? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hari pertama kampanye Nasional Pemilu 2024 ini memang calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di berbagai titik lokasi baik di kota Syekarta maupun di kota Bogor. Nah untuk saat ini saya sudah berada di kota Bogor bersama dengan rombongan dari Anies Baswedan. Tadi Pak Adis begitu kiranya tiba di kota Bogor pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kemudian langsung menuju ke Gorlaka Tangkas di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat untuk menyapa dan juga meminta doa kepada seluruh masyarakat Bogor yang di sana. Di mana tadi Anies Baswedan disambut hanggap dan juga antusias oleh masyarakat. Kemudian setelah itu Iyal melanjutkan perjalanan ke Jebatan Merah walaupun tadi sempat diguyur hujan deras di kota Bogor ini. Namun nampaknya relawan dan masyarakat ini masih antusias untuk meminta foto kemudian bersorak terkait dengan Anies Baswedan ini untuk mendukung di kontes Sipil Pres 2024. Dan untuk saat ini posisinya sayang saya akan mengikuti Anies Baswedan untuk naik KRL menuju ke Jakarta karena masih ada agenda di Jakarta yakni seminar untuk acara di kawasan Jakarta Selatan. Begitu Syafa. Baik terima kasih Dilami Aulia dari Bogor, Jawa Barat.